Assalamualaikum semuanya Yuk ikuti daily vlog In Papa Bakery Simak sampai selesai ya Nah ini kita lagi mau produksi Aneka roti, dona dan bolu Disini kita lagi mau Ngeronding dulu untuk roti Ini mau bikin Roti smir atau roti Jadul klasik, sudah ditimbang Timbang dengan berat 50 gram Cara ngeronding Yang tepat seperti ini ya Sebenarnya ngeronding itu gampang-gampang Susah tinggal di tangannya itu seperti Merunduk gitu ya teman-teman ya Kemudian diputar-putar seperti ini Dengan alas, kalau misal lengket Itu olesi tipis dengan minyak Biar adonannya tidak lengket Seperti itu Oke kita akan ronding dulu Untuk roti smir Dan ini yang sudah di ronding Untuk roti smir setelah di ronding itu Langsung ditata di loyang Jangan lupa loyangnya diolesi margarin Jadi tanpa perlu resting-resting dulu ya Begitu dibagi, dibulatkan Langsung profing dan di oven Jangan lupa di spray dulu Dengan air biar lembab Nah teman-teman Ini adonan selanjutnya Ini yang akan kita cetak Untuk menjadi aneka roti manis Dan ini untuk donatnya ya Ini sudah di resting kurang lebih Untuk roti 15 menitan Untuk donat itu 25 menitan Nah sambil itu Ini resep papa sudah bikin Bolu susu ini Mantap sekali Full loyang Sudah mateng Bolu susu jadul By papa bakery Nah pertama Kita akan nyetak roti sosis Untuk roti sosis Itu gampang sekali Siapkan cupnya Ini cup roti Diameter 9 Tinggal diambil adonannya Kemudian dipipihkan Di dalam cupnya langsung Nah seperti ini ya teman-teman ya Diolesi tipis dulu Dengan minyak Biar tidak lengket tangannya Nah seperti ini Kalau sudah Ini kita mau cetak yang Roti isian sari kaya Adonan diambil Dipipihkan Dibalik Kemudian dilipat Seperti ini Lalu kita potong Empat sisi Biar ada motif bunganya Nah jadinya seperti ini ya Untuk roti sari kaya Kita tidak pakai cup Langsung diloyang Kemudian diproving Nah selanjutnya Ini ada Roti sisir Roti sisir Kita cetak Nyetak roti sisir Gampang Adonannya itu Digilas Nah kemudian Dibalik Lalu dilipat Nah seperti ini ya teman-teman ya Untuk roti sisirnya Kita lakukan Sampai selesai Ini roti sisir Pakai loyang besar ya teman-teman Untuk menatannya Jangan lupa loyang Diolesi margarin dulu Nah tanya itu Kita tumpuk beberapa Kemudian disusun Biar imbang ya Tidak miring-miring Kesana-sini Nah oke Selanjutnya Kita Proving Kemudian Untuk donat Gampang banget Ini donat Yang Berat adonan 16 gram Pakai cetakan Diameter 6 Adonannya Selesai resting Dibaluri tepung Kemudian Taruh di cetakan Dan ditekan Untuk lubanginya Pakai tangan Seperti ini Sebenarnya ada Yang pelubang di cetakannya Tapi terlalu besar Jadi banyak adonan kebuang Jadi kita pakai tangan saja Lubanginya Biar Gak ada adonan yang terbuang Oke Gampang sekali kan ya teman-teman Keliatannya Nah kita lakukan Sampai selesai Untuk adonan donatnya Ini muat 1 box Isi 12 Untuk box sejuta umat Oke teman-teman Ini dia Yang adonannya Lagi di profing Resep apa Pakai rak profing Bikinan Bikin di tukang Las ya teman-teman Ini bisa menyesuaikan Ukuran loyangnya Kalau ini kan 60-40 Jadi ya Lebarnya 60 lebih Apa 40 lebih dikit lah Manjangnya 60 Jaraknya ini 15 cm Per rak Sebenarnya Ini agak ketinggian ya Idealnya sekitar 10 atau 12 cm Nah ini Karena roti sosisnya Sudah siap di oven Jadi roti sosis itu Yang paling pertama Siap di oven duluan Ini kita tata dulu Sosisnya Natanya itu Satu-satu seperti ini ya Jangan ditumpuk Itu akan membuat Toppingnya itu Cepat jamur Jadi mending ditata Satu-satu merata Seperti ini Kemudian Jangan lupa Ditaburi dengan Keju Cedar Parut Kira-kira Sesuai selera Banyak sedikitnya Kemudian Setelah itu Tambahkan saus Ini pakai saus sambal Jadi pedas ya Kalau tidak suka pedas Boleh ganti dengan Saus tomat Atau Saus lainnya Sesuai selera Kemudian tambahkan Mayonnaise Jadi ini Perpaduannya Enak banget ya Teman-teman Ada manis-manisnya Lembut Gurih Asem Pedas Bercampur Jadi satu Ini bubuk parsley Bikai Biar makin mempercantik Nah ini Yang roti sosisnya Siap untuk Di oven Untuk roti Dengan topping Atas seperti ini Butuh suhu Atas itu Tinggi ya Ini pakai oven deck Ini resep Bapak atur Suhu atasnya itu Sekitar 255 sampai 260 derajat Sedangkan Bawahnya 174 Pengovenannya Kurang lebih 15 sampai 16 menit Jadi untuk Roti topping Seperti ini Butuh suhu tinggi Biar bagian atasnya Bisa kecoklatan Dan ini Yang sudah mateng Tuh Cakep sekali kan Ya teman-teman Roti Sosisnya Mantap Sekali Nah oke Selanjutnya Ini roti sisirnya Sudah siap Oven juga Sampai Desak-desakan Jangan lupa Dispray dulu Biar Lembab Dan warnanya Lebih cantik Dan Ini dia Yang matengnya Roti Sisir Mantap Sekali ya Warnanya Cantik sekali Nah kita lanjutkan Lagi di next Daily vlog Ya teman-teman Terima kasih Tidak mengikuti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak mengikuti